Ada sedang menyelesaikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur belum pernah sama sekali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bahkan menyebut Sabirin telah melarikan diri karena keberadaannya tak diketahui. Informasi ini terungkap saat anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, membacakan tanggapan atas permohonan pra-peradilan Sabirin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 5 November. Indah menjelaskan tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi namun hasilnya nihil. Adapun lokasi yang diduga jadi tempat tersembunyian Sabirin adalah rumah dinas Gubernur Kalsel, kediaman pribadi, rumah dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya. Sabirin juga telah menerima surat pemberitahuan dimulanya penyidikan atau SPDP dari KPK. Adapun Sabirin juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Oleh karena itu, KPK menetapkan Sabirin sebagai tersangka dugaan korupsi tanpa melakukan pemeriksaan. Menurut KPK, proses in absentia dimungkinkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan sekaligus untuk membantah Dalil Sabirin yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah lantaran belum ada pemeriksaan terhadap calon tersangka. Sementara itu, pengacara Sabirin Susilo Ari Bowo saat konfirmasi pada Rabu 6 November membantah KPK yang menyebut kliennya kabur. Menurut Susilo, Sabirin hanya menenangkan diri, bukan melarikan diri. Terlebih, Sabirin kini dicekal ke luar negeri. Hanya saja, Susilo tak menyebut lokasi yang jadi tempat Sabirin menenangkan diri. Susilo meminta KPK serta publik tak berspekulasi berlebihan terhadap menghilangnya Sabirin. Ia meminta semua pihak untuk menunggu proses prapradilan yang saat ini sedang berjalan di Penjaksel. Adapun putusan prapradilan Sabirin akan dibacakan pada selasa 12 November mendatang. Untuk diketahui, Sabirin Nur diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan. Selain Sabirin, ada enam orang lainnya yang ikut jadi tersangka, termasuk empat ASN. Beratapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan di Kalsel pada minggu 6 Oktober lalu.